Ya makanya Ini kamu ngeliatnya apa gimana sih? Enggak gak? Duh kok pengen boki lagi nih Aduh kamping deh emang Tentu-tentu Ilang kok Kita ke RAM 6 village ya RAM 6 village Apa disini aja Apa? 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 Sayang? Hei Apa sih kamu ngomong apa? Enggak dengar Iya kan belum juga Kan belum juga Tentu-tentu Tentu-tentu Mantap jiwa Ya, Allah, tolong. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. udah apa apa iya antara FPS oh ya emang ping kamu jelek nah jadi aku tuh siap main game aku tuh selalu ngeaktifin tulisan FPS itu berupa gitu di opot aku aku main Valorant tuh FPS aku 300 sama KCS juga 300 FPS aku semakin tinggi FPS semakin bagus karena kan FPS itu frame per second kan jadi semakin banyak informasi yang kamu terima dari per detik itu VGA jadi VGA itu merupakan grafikat jadi itu VGA itu berguna untuk mendisplay layar kamu jadi kalau ada VGA nggak akan nyala komputer atau laptop gitu kayak contoh kemarin aku pas kakit komputer akan aku nggak bawa VGA nya kan cuma ada beberapa doang nah itu nggak bisa nyala jadi mau ada motherboard mau ada processor gitu kan jadi VGA itu berguna buat apa buat ngedit satu buat ngedit video itu penting banget grafikat buat render terus buat 3D aku juga perlu banget tapi kemarin aku tuh kemarin dari yang 750 Ti ke 1650 Ti itu karena penting lah pokoknya perlu yang butuh performa yang lebih tinggi ini kalau apa buat ini ya apa sih pentingnya pengangkat-pengangkat komputer ya dari paling atas yang paling atas itu yang pertama adalah yang pasti prosesor kenapa prosesor karena prosesor itu kayak otak dari otak dari si komputernya itu sama juga komputer nggak ada prosesor juga nggak akan nyala jadi kalau misalnya ada prosesor atau VGA card terus yang kedua PGA tadi itu dua inilah dua hal kopo lah itu kalau misalnya kamu punya yang paling bagus tuh udah lah yang lainnya mau ECC juga aman gitu kan terus yang ketiga itu motherboard kenapa motherboard itu seperti kepala kamu cuma kalau kamu punya otak cuma nggak punya kepala gitu matah kok dimana motherboard semakin apa semakin gede motherboardnya semakin banyak slot ini RAM-nya anak-anak anak-anak anak ini ntar nih ya ke-4 ya pokoknya semakin bagus semakin bagus semakin ini lah semakin banyak slot RAM-nya gitu kan nah terus yang ke-4 nah makanya kenapa orang-orang jenong itu pinter Beb kayak kita Beb eh spasa tadi aku ganti kambing mana tuh spasaku aduh dah Beb ada spasanya ada spasanya nggak Beb ah bodoh aku ambil aku ambil bodoh mata pantu aduh udah siksa zona lagi kambing let's go ah eh jadi jadi gini VGA VGA yang paling VGA itu pokoknya dimulai dari angka ratusan ada VGA 320 450 550 650 750 960 970 itu ya itu gatex punya ya Nvidia punya kan ada 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 VGA eh sorry sorry iya VGA VGA punya apa Nvidia mereka Nvidia jadi itu saya kasih itu saya kasih jadi ada yang tadi aku bilang ada 950 960 nah ada 1050 ada 1650 ada 1060 gitu karena punya aku itu yang 1650 nah bedanya apa 1650 samanya 1050 jadi ada yang generasi generasi ke seribu ada generasi ke 1600 nah yang punya aku itu yang 1650 jadi itu generasi terbaru dari 1050 itu VGA yang menurut aku udah kenapa aku kenapa community juga karena kan ya budget aku juga bertambah banyak lah masih 2 jutaan nah jadi aku pilih itu kenapa pilih itu karena kalau misalnya aku pilih yang 1050 itu tuh udah ketinggalan zaman jadi aku pilih yang 1650 ya 4GB udah GDDR5 juga lanjut lagi ya jadi yang keempat berarti RAM nah kenapa RAM nah RAM itu kemampuan kemampuan komputer kamu membuka banyak aplikasi misalnya kamu buka Chrome buka game buka buka soliter buka chess item nah itu tuh kamu bisa buka dalam satu satu waktu sekaligus gitu nah kalau misalnya RAM cuma 1GB 1GB itu gak akan kuat ini banyak wajah yang 8GB kemarin nih yang komputer aku cuma 8 ya itu tuh udah termasuk itu sekarang ya sekarang tuh udah kayak udah minimum banget deh minimum requirement sekarang tuh 8GB nah sekarang kenapa kemarin aku beli yang 16GB ya karena ya udah kecil 8GB gitu nah itu makanya kemarin aku beli-beli yang 1,5 juta tuh buat beli RAM nah jadi itu kalau 16GB udah cukup gitu buat sekarang itu kemampuan jadi aku beli itu juga gak asal beli itu emang dibutuh ini aja aku 16GB sekarang kan aku kan 16GB nih kalau tau gak tau sekarang komputer aku makanya berapa giga 10GB coba kalau kemana aku gak akit udah over namanya ini namanya tuh ini namanya kalau misalnya di komputer namanya apa ya lu baru trotting 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 tuh kayak performa yang kamu buka tuh lebih tinggi daripada spek komputer kamu jadi komputer kamu entah bisa bahaya lah entah panas gitu apa overfit bahaya lah pokoknya mandabota foto apa gimana gitu meledak, 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 aku belum tau sih Beb kayaknya sih bisa sih cuman aku belum meletakkan gak mau juga gak asal itu iya makanya nah terus itu yang kemampuan ya terus yang kelima apa ya yang kelima kalau menurut aku SSD sih Beb 05 itu SSD kenapa SSD nah ini aku mau ngasih dulu nih SSD bedanya SSD sama HDD ya kan yang kita tau HDD kan hard disk kan HDD tuh hard disk HDD jadi bedanya apa nih SSD sama HDD itu bedanya adalah HDD itu tuh cuman buat penyimpanan doang penyimpanan file kok udah kok gitu penyimpanan file nah bedanya sama SSD bedanya sama SSD apa SSD itu penyimpanan HDD sama HDD sama pakai hard disk cuman dia tuh menambah performa kecepatan jadi kayak membantu ramah istilahnya gitu jadi misalkan kamu install game nih kamu install game di laptop kamu cuma kamu udah pakai SSD misalkan nah itu kamu performa game kamu bakal lebih cepet daripada kamu install di HDD misalnya kamu punya dua nih C sama D yang sistem C sama sistem D yang sistem C nya SSD yang sistem D nya HDD kamu install game kamu di sistem C yang SSD nah itu bisa lebih kencang daripada kamu install di HDD gitu nah kenapa SSD itu penting karena nah sekarang tuh SSD itu juga udah jadi minimum minimum requirement gitu karena udah penting lah SSD gitu buat sekarang mah gitu kan orang dulu kan ah ngapain sih SSD gitu lagi dulu belum ada SSD kan SSD juga bagus-bagu ada sarang-sarang gitu HDD kan? dulu kan HDD ya jaman PC yang ke-5 yang ke-6 apa ya yang ke-6 ya yang ke-6 ya yang ke-6 ya yang ke-6 itu power supply sih power supply sih power supply gue mau cekamu gak nyala buat powernya nah jadi power supply itu tuh tergantung nih gitu kanan 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 bantu bantu tolong bang nobody big George 18 lysonya하하 bener-bener gak tau